Intro Pada video yang sebelumnya kita sudah membuat konteks menu, floating konteks menu ya Jadi pada video kali ini kita akan belajar cara membuat konteks menu yang menggunakan cara konteksual action mode Kita tetap gunakan yang image view ini Jadi kita tinggal modifikasi nanti di mainactivity.java nya Jadi kalau kita lihat di dokumentasinya disini Pertama kita harus mengimplement interface action mode.callback kayak gini Jadi kita langsung masuk di mainactivity nya aja Jadi disini kita implement dulu Kita taruh disini ya Private action mode.callback Disini saya kasih action mode.callback Kemudian new action mode.callback kayak gini Selanjutnya Disini kita lihat ya Kita harus menambahkan menu nya itu di method onclick action mode Jadi kita harus tambahkannya disini Onclick action mode Jadi disini kita tambahkan seperti ini ya Menu inflator Sama dengan mode.get menu inflator Jadi menu inflator Inflator sama dengan ini ya Action mode Dot get menu inflator kayak gini Kemudian disini kita tinggal Inflator Inflator dot inflator R dot Menu dot Context menu Kita tetap gunakan File resource menu nya yang Sebelumnya ya Yang konteks menu yang gini Yang konteks menu Kemudian disini Menu kayak gini Disini return nya kita ganti jadi True kayak gitu Nah selanjutnya Untuk memberikan action click nya Disini kita taruh di dalam method ini Onaction item click Gitu Ini seperti ini Kita bisa gunakan sweet case Kita juga bisa gunakan if else Seperti yang sebelumnya gitu ya Jadi disini Kita tambahkan Kita pakai Ini aja ya Pakai If Seperti biasa Jadi disini saya tambahkan Variable dulu Integer id Sama dengan Menu item Dot get item id Kayak gini Jadi If id Sama dengan R dot Id dot Menu share Kayak gini Nah disini kita tampilkan Seperti yang sebelumnya Dot Metek Main activity dot This Misinya disini saya kasih Share kayak gitu Kemudian Disini kita tinggal show aja Dot Show Seperti ini Nah biar Ketika item itu di klik Dan Konteksualnya itu tertutup Nanti kita panggil method ini Finish gitu Jadi Disini Action Mode dot Finish Kayak gini Kemudian disini kita tambahkan lagi Else if Id Sama dengan R dot Id dot Menu delete Dan disini saya tampilkan Tooth Juga Tooth Dot Make text Main Activity Dot This Misinya disini saya kasih Delete Dot Show Kayak gini Kemudian kita tambahkan Action Mode Dot Finish Kayak gini Oke disini ada error Kita tinggal tambahkan Ini ya Titik koma Oke selanjutnya Di bagian Method on click nya Ini kita Hapus ya Yang awal Yang register contact Menu Kalau kita pakai yang Contextual action mode Kita tidak Memerlukan ini Tapi disini nanti kita pakai Ini Nah Kayak gini Jadi pertama kita buat Ini dulu disini Private action Mode Misalkan disini saya kasih Nama my Action Mode Kayak gini Nah disini kita harus Memberikan Method Long click listener Pada image view nya Jadi Seperti ini ya Some view Dot set On long click listener Jadi Disini Image view Dot Set On Long click listener Kayak gini New On Big listener Kemudian disini kita Check If my Action mode Tidak Sama dengan Nol Nah Kayak gini ya Jadi disini return nya False Kemudian nanti Kita tinggal Panggil Interface nya disini Menggunakan Start action mode Method Start action mode Seperti ini Jadi return False Nah kemudian disini Kita My Action mode Sama dengan Start Action mode Terus Nama interface nya ini ya Action Mode Callback Kayak gini Nah kemudian View Dot set Selected True Nah disini return nya Kita ganti jadi True Kayak gini Kemudian Disini kita Indisasi ya Action mode Sama dengan Nol Kayak gini Kemudian Ketika Action mode nya Destroy Nah Jadi on destroy Action mode Disini kita Set Value dari My Action mode nya Itu menjadi Nol Kayak gini Nah Sekarang kita coba Run Kita coba Lihat hasilnya ya Oke proses Run sudah selesai Kita coba Lihat hasilnya Nah seperti ini ya Kita coba Klik Lama pada Image view nya ini Nah nanti Menur nya muncul disini Di action bar nya ini Jadi misalkan Saya klik Share Nah kayak gitu Share Kita coba lagi Delete Nah kayak gitu Seperti ini ya Nah ini yang Konteks menu Yang contextual action mode Seperti ini Jadi menu nya itu tidak Floating Tidak Menggunakan pop up Oke Sekian Cara membuat Contextual action mode Silahkan kalian Dan praktekkan di project Kalian masing-masing Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menunggu